Tiga mutiara mustika jilid sebelas. Begitulah, mereka berdua bergebrak di atas bukit itu dan saling beradu lagi. Sementara itu Hian Hang yang menonton di samping, ketika nampak Cijin Ho tidak sanggup mengatasi lawannya, segera ia memberi tanda, menyusul mana kedua saudara seperguruannya, Hian Tian dan Hian Ang, lantas maju berbareng dari kedua sayap kanan dan kiri. Di hadapan Cijin, jangan kau berbuat kurang ajar gertak mereka berbareng dan kedua senjata mereka melintang di depan Bu An Leong. Tampaknya mereka mencegah dan memisah, tetapi sebenarnya mereka menghalangi Bu An Leong menyerang dan membiarkan Cijin Ho merangsak. Bu An Leong Kiam Hek ternyata tidak menjadi juri atas perlakuan orang itu, ketika mendadak melihat dua senjata melintang di depannya, lekas ia berjongkok dan menerobos dari tengah hingga kedua pedang musuh terbentur pergi. Akan tetapi pada saat itu juga Cijin Ho menusuk lagi dari belakang, beruntung ia cukup waspada dan sempat melompat naik ke atas hingga senjata lawan menyambar lewat di bawah kakinya. Sudah itu ia memutar pedangnya dengan cepat luar biasa hingga seluruh badannya diselubungi dengan segulungan sinar putih. Meski ilmu silat Bu An Leong cukup tinggi, tetapi menghadapi tiga lawan kelas berat, empat puluh jurus kemudian ia pun merasa sudah payah. Diam-diam ia memikirkan daya buat angkat langkah seribu. Pada suatu kesempatan, ia lantas memutar tubuhnya hendak kabur, mendadak ia meloncat naik. Tak ia duga baru saja ia bergerak, sekonyong-konyong di belakangnya menyusul pula bayangan orang, ternyata Hian Hang yang mementang kedua belah lengan bajunya menubruk maju seperti burung yang mementang sayap. Lekas Bu An Leong mengayun pedangnya ke belakang, namun Hian Hang sudah mengibaskan lengan bajunya yang cukup lebar, ia menyempuk senjata lawan ke bawah, berbareng itu angin telapak tangannya pun menyambar, dengan tipu hon leong tem jio, atau naga di awan mengulur cakar, ia dapat meraup baju tepat di tengguk Bu An Leong. Karena itu Bu An Leong tak bisa berkutik lagi, ia masih berusaha membaliki pedangnya buat memotong, tetapi Cijin Ho mendahului maju, pedangnya disampuk jatuh. Karena itu Bu An Leong dan Hian Hang bersama-sama lantas bergumur ke bawah, tetapi setelah Hian Tian dan Hian Ang maju lagi, segera Bu An Leong kena dibekuk batang leharnya. Linggo tadi dipecundangi Bu An Leong, ia sangat gemas dan ingin membalas, maka ia maju buat meringkus Bu An Leong, bahkan ia menendang beberapa kali hingga Bu An Leong menjerit kesakitan. Li Siwi jangan melukai dia, kami harus mengiring dia kembali menghadap pada ketua perguruan kami untuk diambil sesuatu keputusan, lekas Hian Hang mencegah lebih lanjut penganiayaan itu. Sedang mereka berbicara, tiba-tiba tertampak di bawah gunung sana mendatangi satu pasukan bala tentara yang memakai tanda bendera naga kuning. Yang tiba ini adalah pasukan Lim Chin Chong Tin, coba kita nantikan ada perintah apa lagi, ujar Cijinho gugup waktu melihat datangnya pasukan tentara itu. Ketika mereka sampai di bawah gunung, segera tertampak, ewarang pembesar maju hendak menemui Cijinho. Kiranya berita tentang terbunuhnya Kui Pim Bo An telah dilaporkan ke Kota Raja, karena itu Kaisar Hong Hai gusar sekali, segera ia mengutus putra Perdana Menteri Nilan, bernama Nilan Yong Yeo, membawa pula perintah rahasia dari Perdana Menteri itu agar dalam sebulan Cijinho harus membantu utusan Kaisar itu menemukan kembali ketiga butir mutiara mestika dan Cijinho diperintahkan pula segera pergi menghadap Nilan Yong Yeo. Nilan Kong Chu adalah seorang pujangga pada zaman itu. Bahkan ia pandai pula ilmu silat, di antara pembesar Bo An Chiu kiranya tiada orang lain lagi yang bun buco ancai seperti dia ini. Ketika itu Nilan Yong Yeo masih belum genap berumur 25, namun Kaisar Hong Hai sangat sayang padanya dan menganggap dia sebagai orang kepercayaannya. Ketika Cijinho menerima surat perintah itu, maka ia harus segera berangkat ke Lim Chum dan tak sempat mengejar Teng Hong Kho lagi. Begitulah lantas ia memberitahukan tugas yang harus dilakukan itu kepada imam-imam dari Hong Tong Pei dan minta bantuan mereka agar membantu menemukan kembali ketiga butir mutiara mestika yang telah hilang. Sudah tentu Yan Hong dan kawan-kawan menjanjikan bantuan mereka dan setelah itu mereka berpisah menuju ke jurusan masing-masing, Cijinho menggiring Bo An Leong menuju ke Lim Chum bersama Ling Gho. Kembali pada Teng Hong Kho, dengan menggendong Bun Sui Le, mereka akhirnya tiba kembali di Pek Lian Em dengan selamat. Demi menampak Bun Sui Le terluka parah dan hilang sebelah tangannya, Liok De Je Inikoh menjadi terkejut sekali dan lekas ia memberikan obat luka dan memperbaharui pembalutannya, ia pun bertanya di mana adanya Bo An Leong Tai Hiap. Secara singkat Hang Kho menceritakan pengalamannya semalam. Kini tempat persembunyianmu sudah diketahui orang, lekas kau ikut aku menyingkir ke tempat lain dulu ujar Liok De Je Inikoh. Hang Kho tak sempat bertanya lebih lanjut lagi, bergegasia lantas berangkat, Liok De Je Inikoh memondong Bun Sui Le ke atas seekor keledai, bersama Hang Kho mereka meninggalkan Pek Lian Em. Sesudah melintasi sebuah berukit dan melalui hutan belukar, tidak lama kemudian mereka nampak sebuah rumah biara di depan mat mereka, rumah biara itu adalah King Tai Si. Sesudah mereka masuk ke dalam kuil itu, mereka segera disambut oleh seorang Hwasyo setengah umur. Angin apakah yang meniup Suci datang kemari sapa Hwasyo itu kepada Liok De Je Inikoh dengan merangkap kedua tangannya? Ya, kalau tiada kepentingan tentu tidak mengunjungi Sute, sahut Liok De Je Inikoh. Ini ada dua orang sahabat yang ingin mondok sementara di tempatmu ini, entah Sudikah Sute menerima Hwasyo ini bernama Unsian, adalah saudara seperguruan Liok De Je Inikoh. Sudah tentu atas permohonan orang, tidak nanti ia menolak, maka sesudah saling diperkenalkan, lantas ia menyambut Hang Ko dan Bun Sui Le ke dalam, sedang Liok De Je Inikoh sendiri berangkat kembali ke Pek Lian Em sambil mencari berita mengenai Boan Leong. Lewat beberapa hari kemudian, Luka Giyok Bin Iye Aohau mulai sembuh, siang malam tanpa mengenal letih Hang Ko selalu merawat di sampingnya dan menghiburnya dengan berbagai jalan. Melihat Hang Ko begitu telaten dan sabar merawatnya, makin bertambahlah rasa terima kasih Bun Sui Le. Pada suatu malam, Hang Ko yang tidur di kamar sebelah T, bat tiba terkejut oleh suara tangisan, lekas pemuda ini menilih ke kamar Bun Sui Le, ia melihat muka kekasihnya ini basah dengan air matu dan sedang menangis dengan sedih sekali. Soal apakah yang menjadi cici menangis tanya Hang Ko sembari duduk di sampingnya. Dalam beberapa hari inikah sudah hampir sembuh seluruhnya, aku merasa gembira karenanya akan tetapi Bun Sui Le ternyata makin berduka mendengar ucapannya itu. Aku kini sudah menjadi cacat, tak tega aku mengganggu keberuntungan hidup adik selanjutnya, ujarnya dengan terseduh sedan. Jangan cici berkata demikian, sahut Hang Ko dengan cepat. Perasaanmu terhadap diriku yang begitu dalam dan budimu pun tidak nanti aku lupakan, aku bukan manusia yang tidak mengenal balas budi, meski kau terkurung lagi sebelah tanganmu yang lain, pasti aku akan tetap cinta padamu. Mendengar kata orang yang begitu sungguh-sungguh dan teguh hati, dari berduka Bun Sui Le kemudian berubah menjadi senang. Apakah di Antai Hiap sudah ada kabar tanyanya? Belum, sahut Hang Ko sambil menggeleng kepala. Hari ini Liok De Jei Tai Su telah mengirim kabar, katanya Hian Hang bertiga dan Cijin Ho serta kawan-kawan yang lain sudah meninggalkan Cui Hun Kiong. Kalau begitu hendaklah Hian Te besok pergi keluar buat mencari kabar, kalau di Antai Hiap mengalami malapetaka, kita harus berdaya menolongnya, ujar Bun Sui Le. Sedang mereka bercakap-cakap, waktu itu sudah lewat tengah malam, tiba-tiba di atas wungan rumah seperti ada bunyi keresekan. Bun Sui Le yang sudah banyak berpengalaman, segera ia menyirapkan api lilin. Ada orang datang kemudian ia berbisik di tepi telinga Hang Ko. Sebelum mereka bertindak lebih jauh, tiba-tiba mereka mendengar di atas atap rumah ada orang berkata, Hang Ko kau keluarlah, pintu ingin bicara padamu mendengar suara perkataan orang, mendadak muka Hong Ko berubah, ia mengenali itu adalah suara gurunya. Oe Ibai, Chin Jin dari Lyong Ha O Usan. Ia menjadi heran mengapa orang tua ini bisa mendadak datang kemari. Imam tua Oe Ibai Chin Jin adalah guru Hang Ko sebelum pemuda ini belajar kegobisan, mereka sudah lama sekali tak pernah berjumpa. Maka Hang Ko tak berani ayah lagi, segera ia melompat keluar ke pelataran di luar, ketika ia mendungak memandang, betul juga di atas atap rumah itu berdiri seorang imam dengan jubahnya yang melambai-lambai tertiup angin malam. Mengenali memang Oe Ibai Chin Jin adanya, lekas Hang Ko maju menjura. Hang Ko, Oe Ibai Chin Jin berkata, pintu ditugaskan oleh ketua Gobi Pei, Butun Chin Jin, kau diperintahkan segera mengantarkan pihak WETJU ke Congkaan, Lim Ching, dan menghadap pada Nilan Kong Chu, mendapat perintah dari gurunya itu, keruan saja Hang Ko terperanjat sekali. Nilan Yang Yo adalah orang kepercayaan Hong Hai, dengan demikian apa bukan mengantar kambing ke mulut macan begitu ia berpikir dalam hatinya. Nampak pemuda ini tertegur dan sangsi, Oe Ibai mengeluarkan setucuk surat dari baju terus diserahkan pada Hang Ko. Ini adalah petunjuk penting dari Chiang Kau, ketua, kau diharuskan menjalankan tugas ini menurut rencana, tidak boleh gagal pesannya lagi. Berulang kali Hang Ko menyahut, sudah itu Oe Ibai Chin Jin melayang pergi, dalam sekejap saja ia sudah menghilang di dalam kegelapan. Esok paginya, di gerbang markas komando militer Chiang Kuan terlihat berkibar bendera segi 12 dari sutra kuning berlukiskan naga emas, pembesar-pembesar negeri. Yang melihatnya segera akan mengerti bahwa utusan Kaisar sudah tiba, maka siapa saja yang sampai di luar gerbang harus berlutut menyembah. Pada waktu lohor hari itu, di luar gerbang markas itu datang seorang pemuda, dari dandanannya seperti seorang tukang kawal perantauan, di punggungnya menggemblok sebatang pedang pula. Ketika para penjaga melihat pemuda ini tidak berlutut menyembah seperti lazimnya, mereka membentak-bentak, mereka segera mengayun cambuk menyabet. Dengan sehatnya dihentakannya pecut itu hingga kedua penjaga itu jatuh terpelanting. Akan tetapi, begitu pemuda itu mengangkat kedua tangannya, beberapa cambuk penjaga itu kena dirampas terus ditarik hingga beberapa penjaga segera terpelanting, lalu dengan langkah lebar, seperti tidak terjadi sesuatu pemuda itu lantas berjalan ke dalam. Namun ia segera dipapak lagi oleh dua orang penjaga pintu kedua dengan golok melintang. Sementara itu dari dalam, beberapa bayangkara yang datang dari kora raja menyaksikan kejadian tadi, mereka yang sudah banyak merasakan asam garam, dengan cepat mereka melaporkan kejadian itu ke dalam. Segera Nilan Yong Yo memberi perintah mempersilahkan orang menghadap, maka tak berani ayah lagi, pemuda itu lantas disongsong masuk ke dalam. Yang datang ini bukan lain ialah Teng Hang Ko, pagi-pagi sekali ia kembali ke Pek Lian M dan mengambil kembali pedang perjalanan dari perguruannya itu yang masih tertinggal di Kui Lyok DJ ini ko, sudah mana secepat terbang ia menuju ke Congkoan. Waktu itu dengan angkernya Nilan Yong Yo duduk di ruangan kebesarannya, tampak seorang pemuda dengan langkah lebar dan sikap gagah berjalan masuk, ternyata pemuda ini hanya membungkuk tetapi tidak menjura padanya. Ketika ia menegasi pedang di atas punggung orang, ia lihat pedang kuno itu bersarung gelang penuh ukiran-ukiran aneh, segera ia mengenali itu adalah tanda dari Godi Pei. Nilan Yong Yo adalah seorang pandai yang aneh, tidak sedikit tokoh dan pendekar dari dunia persilatan yang bersahabat dengan dia, oleh sebab itu, pedang ini tidak mungkin bisa mengelabdobi matanya. Harap dimaafkan tidak mengetahui kalau yang datang ini adalah tokoh dari Godi Pei. Ia menyapa dengan membalas hormat orang sambil meninggalkan tempat duduknya. Pantas orang kangung begitu menghormat kepadanya, ternyata ia memang suka merendah, kali ini suhu memerintahkan aku ke sini, tentu ia punya tujuan tertentu demikian ia berpikir demi menampakkan orang merendahkan diri. Maka segera ia menghormat lagi sembari menutur, hambeteng Hang Ko, mendapat perintah dari guru kubu Tun Tojin untuk menghadap Kong Chu dan mengaturkan sebutir mutiara mendengar penuturan itu. Nilan Yong Yo tercengang seketika, lekas ia mempersilahkan Hang Ko menuju ke taman di belakang. Pemandangan di situ indah sekali dan Hawap pun sejuk, segera para pelayan menyediakan meja perjamuan. Sesudah Nilan Yong Yo menghalau pengiring-pengiringnya, kemudian Hang Ko menerangkan maksud kedatangannya dan dari dalam bajunya ia mengeluarkan sebuah bumbung para kecil, waktu ia menuang bumbung itu, segera tertampaklah segelintir benda yang berkilau menyilaukan meta, yang bukan lain. Adalah pihawetju atau mutiara anti-api yang jarang terdapat di jagad ini. Betul-betul mutiara bagus puji Nilan Yong Yo sesudah ia menyambut benda mestika itu ke dalam tangannya. Sudah itu ia bertanya pula, apa ada petunjuk lain dari gurumu, Butun Tojin, tiada halangannya tengheng memberitahukan terus terang soal ini berhubungan dengan kepentingan berjuta jiwa manusia, kalau mendadak kabar ini menjadi bocor, mungkin beberapa tempat di daerah tengah tidak akan terhindar dari malapetaka peperangan lapor Hang Ko kemudian. Mendengar penuturan itu, Nilan Kong Chu memandang tajam pada Hang Ko. Tengheng sementara jangan mengatakan dahulu, soal ini mungkin aku bisa menebak beberapa bagian, ujarnya. Marilah kita coba masing-masing menulisnya di dalam telapak tangan Kong Chu yang pandai berpikir, mungkin ada persamaan pandangan juga, baiklah hamba menurut sahut Hang Ko. Sudah itu Nilan Yong Yo menuju ke meja tulisnya, ia mengambil pi terus dituliskannya beberapa huruf dalam telapak tangannya, menyusul Hang Ko pun meniru juga. Apabila kemudian mereka berhadapan dan saling membuka telapak tangan mereka, maka tertampaklah apa yang mereka tulis di tengah telapak tangan ternyata sama-sama berbunyi pek, lian kau tiga huruf, tak tertahan mereka jadi saling pandang sambil tertawa lebar. Terus terang saja, waktu aku berangkat dari kota Raja, Hong Siang, Kaisar, diam-diam telah memberi perintah rahasia bahwa menurut laporan para gubernur paling belakang ini, manusia siluman Ong Bing yang lolos 10 tahun yang lalu di Kang Sai, kembali memergunakan ajaran pek, lian kau buat. Mengelabui metrakyat, dan anggota-anggotanya menyebar di semua provinsi, melulu Siang Sai dan Holam dua tempat itu saja pengikutnya ada 5 atau 60 ribu, kini Ong Bing telah mengganti namanya menjadi Tong Tian Kiyu Te Je U, tujuannya hendak merambah ke Khafn Siok, apabila dia berhasil bersekongkol dengan imam-imam dari Hong Tong Pei, maka hal ini akan makin menyulitkan, tutur Nilan Yong Yong. Oleh sebab itu, kali ini aku melawat kematian Kui Chong Tin, tetapi sebenarnya bertujuan membekuk Ong Bing beserta begundal-begundalnya. Jikalau Teng Heng tidak menampik, sukalah tinggal dulu di samping untuk membantu, entah bagaimana pikiranmu atas permintaan orang itu, Hang Kho semula ragu-ragu, tetapi segera ia teringat pada petunjuk gurunya dalam sampul rahasia itu. Kalau Kong Chu minta, pasti hamba tidak nanti menolak, katanya kemudian. Cuma perkara perampasan Cinte Je U Goan itu apa masih hendak diusut terus Teng Heng, sahut Nilan Kong Chu. Bukan aku omong besar, kalau hanya urusan ketiga mutiara itu saja, tidak kurang barang-barang mestika dalam kerajaan yang jauh lebih ajaib dan berharga, apa gunanya harus bersusah payah banyak membuang tenaga untuk mencarinya, aku tidak nanti tamak pada benda-benda itu dan mengangkangi untuk diri sendiri, kelak apabila urusan sudah beres, mutiara PHW ETJU itu pun boleh dihadiahkan pada gurungmu untuk pusaka gunungmu, sedang kedua butir lainnya tentu dapat dihadiahkan juga kepada orang yang banyak berjasa, dengan kebijaksanaan ini, entah betul tidak pendapat Teng Heng mendengar penuturan ini, Hang Ko merasa kagum sekali atas keadilan putra bangsawan ini. Begitulah, rupanya mereka berdua cocok hingga mereka minum sepuasnya sampai jauh malam, Nilan Kong Chu. Memerintahkan supaya disediakan sebuah kamar guna tempat tinggal Hang Ko. Esok paginya, penjaga melaporkan bahwa Wuka Tai Hiap datang, lekas Nilan Kong Chu bergegas menyambut keluar, Hang Ko pun ikut mendampinginya. Ia lihat dari luar masuk seorang tua memakai caping dan mengenakan baju terbuat dari lidi, semangatnya gagah dan mukanya bercahaya, di belakangnya menyusul seorang bongkok, mereka duduk bersama. Ketika Hang Ko oleh Nilan Kong Chu diperkenalkan, baru ia mengetahui bahwa orang tua bercaping ini bukan lain adalah pendekar raneh yang dikenal tua dan muda di kalangan Kang Ngau. Kuka Tai Ong, sedang yang bongkok itu ialah pendekar bongkok yang tersohor di gurun pasir, Toh Hiap, diam-diam Hang Ko terkejut dan heran atas kedatangan kedua tokoh dunia persilatan yang hebat ini, ia menduga pasti Nilan Kong Chu akan melakukan sesuatu dalam waktu singkat ini. Pada suatu hari, dilaporkan bahwa Cijin Ho minta menghadap, ia hanyalah seorang kepala opas pada soatang sanbu, pangkatnya tidak tinggi, maka kalau hendak menghadap utusan raja harus mencatatkan namanya terlebih dulu. Ia sudah tiga hari mencatatkan namanya barulah dipanggil menghadap, maka dengan pakaian kebesarannya, secara membungkuk ia memasuki ruangan kebesaran, ia berlutut di depan unda-undakan ruangan itu terus menjura. Hamba Cijin Ho menyembah, semoga baginda raja hidup bahagia begitu ia memuja. Habis berkata ia melakukan penghormatan sem kui kau hau atau tiga kali berlutut dan sembilan kali menjura. Untuk apa kedatanganmu ini tanya Nilan Kong Chu. Lapor Kong Chu, hamba mendapat surat perintah dari Tam Taijin, atas titah paduka Perdana Menteri, hamba diperintahkan bertugas di sini lapor Cijin Ho lagi. Baiklah, kau boleh berbangkit perintah Nilan Yang Yong. Laksana mendapatkan pengampunan saja Cijin Ho berdiri kembali, waktu ia melirik keadaan dalam pasban, ia lihat selain Nilan Kong Chu yang duduk di tengah, kedua sampingnya terdapat pula tiga orang, yang seorang memakai baju tua jembal, seorang lagi adalah seorang kakek bongkok, sedang di sudut paling pinggir duduk seorang jago muda. Tetapi demi nampak siapa orang itu seketika ia menjadi terperanjat dan tubuhnya bergemetaran. Dalam hati ia berpikir, aneh, bukankah pemuda ini si teng yang disebut si Yau Kim Kong? Mengapa kini ia bisa menjadi tetamu dari Kim Cetai Jin? Agaknya Nilan Kong Chu mengetahui pikiran orang, ia berkata dengan tertawa. Cijin Ho, apakah kau merasa aneh hujarnya? Saudara ini adalah jago muda dari Godi Pei Teng Hang Kho, heng te bukannya si Yau Kim Kong segala, marilah kamu berdua boleh mengikat persahabatan sampai di sini, insya Allah Cijin Ho bahwa pemuda si teng ini tentu bukan orang sembarangan, maka ia tak berani berlagak lagi seperti semula, lekas ia maju memberi hormat pada Hang Kho. Teng Kong Chu Tempo Hari Chai Hai telah banyak membuat susah, harap dimaafkan, katanya. Hang Kho balas menghormat sambil berdiri. Habis Mananilan Yong Yo lantas memerintahkan Cijin Ho maju lagi untuk diberi tugas seperlunya, ia diperintahkan untuk menyelidiki dan segera melaporkan jejak angkoh dan kaum imam dari Hong Tong Pei. Malam itu, Hang Kho disokong Hau Kak Tai Hiap mengajukan permohonan agar Bo An Leong Kiam Hek dapat dilepaskan. Setelah mengetahui bahwa Bo An Leong adalah pendekar dari Jing Leong Hwe yang berlainan dengan kaum Liu Kling umumnya, mengingat pula bahwa saat ini sedang membutuhkan tenaga, maka Nilan Yong Yo dengan senang meluluskannya. Begitulah dari tawanan segera Bo An Leong berubah menjadi tamu terhormat. Sungguh tidak pernah diduganya lebih dulu, ia mengaturkan terima kasih kepada Nilan Yang Yo, sudah mana beramah tamah pula dengan Hang Kho yang sudah berpisah sekian lamanya. Kembali pada Ang Kho. Kedatangannya kehoasan tempoh hari, tujuannya pertama-tama ialah ingin menemukan kembali Tian Hwe yang kena digondol oleh Giyok bin Yaoh Hwe, kecuali itu ia mendapat juga surat rahasia dari ayahnya, yang mengabarkan bahwa Tong Tian Qiu Teju Ong Bing dalam beberapa hari ini akan merambah ke daerah Kamsho untuk membuat pergerakan, dan gadis ini dipesan sepanjang jalan ikut melindunginya. Waktu itu pengaruh Pek Lian Kau sudah menjalar sampai di daerah barat laut banyak di antaranya tokoh-tokoh kalangan Hek Tzu yang menggabungkan diri, di mana-mana sudah dibuka cabang dari Pek Lian Kau. Begitulah dengan ilmu silumannya Ong Bing mengelabdobai rakyat, dengan menyuruh rakyat memuja Pek Lian Chosu, ia berniat merebut dunia dengan bantuan tenaga dukungan rakyat itu. Kala Ang Koh tanpa sengaja berjumpa dengannya dan kena digertak di Cui Hun Kiong gadis ini telah kembali pada perangai aslinya dan melepaskan pergi Giyok bin Yaoh Hwe bersama Hang Koh. Tetapi saking sengitnya, malam itu juga ia lantas meninggalkan Ho Asan. Ia mengerti ketua mereka Ong Bing menuju ke Hong Tong San, sepanjang jalan tentu sudah banyak orang-orang pandai dari sesama agama mereka yang melindunginya, jalan-jalan yang dilalui tentu banyak pula ditinggalkan tanda, karenanya ia pikir akan menanti saja di antara perjalanan ke Hem Yang, dari sini ia hendak menggabungkan diri dengan Ong Bing. Sekeluarnya Ang Koh dari Ho Asan, begitu menyelidik, segera ia mendapat tahu bahwa Nilan Kong Chu telah tiba di Ciong Kuan, ia menduga Ong Bing tidak nanti lewat jalan ini, maka ia lantas memutar ke selatan melalui lelok Kuan. Perjalanan ini melalui pegunungan Ho Gusan yang jauh dari halayak ramai, ia pikir Ong Bing yang datang dari Owapak, kebanyakan tentu lewat jalanan ini maka ia menyamar sebagai seorang nona desa yang memakai sebuah topi yang berpinggiran lebar untuk menutupi setengah mukanya, ia melanjutkan perjalanannya dengan menunggang keledai. Di tengah jalan tiba-tiba ia disusul dua orang penunggang kuda yang berdandan sebagai pembesar negeri, dari tampangnya yang gagah dan pakaiannya yang cukup mentereng, sedikitnya berpangkat Cian Cong, setingkat Kapten. Nona cilik di kedai depan sana ada arak segar, di sanalah kami menantikanmu dengan tertawa seorang di antaranya berkata waktu nampak Angkoh yang berparas cantik berjalan sendirian. Habis mana dengan cepat sekali mereka sudah mengeperk kodanya dan menghilang dalam sekejap saja. Betul juga, tidak lama kemudian Angkoh sudah sampai di suatu kota kecil yang terdapat belasan toko di antaranya terdapat juga kedai arak, Angkoh melihat pula kedua koda tadi ditambat di luar kedai itu. Sepanjang jalan tiap ada kedai, selalu Angkoh masuk untuk memeriksanya, mungkin terdapat rahasia dari agamanya. Oleh sebab itu, ia lantas menambat keledainya. Ketika nampak ketamunya ini adalah seorang gadis desa, pelayan kedai ternyata sungkan menerimanya. Si Au Jiko, apa ada menyedia tempat dengan rumput paditanya Angkoh pada si pelayan. Kiranya kedai yang merangkap penginapan rendahan kalau menginap hanya dihitung uang makan saja, sedang tempat tidur adalah lantai beralahkan jerami. Atas pertanyaan orang tadi, si Au Ji atau pelayan kedai menjawab dengan tidak senang, Kedai kami ini adalah tempat gelolongan atasan, tempat yang paling sederhana sedikitnya dua renteng uang, Lebih baik kau mencari tempat lain saja ai, dua renteng uang terlalu mahal, Apa ada yang lebih murah sengaja Angkoh bertanya lagi? Namun pelayan itu sudah malas buat beromong lagi ia melengos terus masuk ke dalam tanpa menoleh. Waktu Angkoh melongo ke dalam kedai, ia lihat dua orang perwirata di tengah asyik minum arak di dalam, Ia tidak bermaksud masuk, maka segera ia memutar tubuh dan mondar mandir di luar. Di bawah sebuah pohon di pinggir jalan terdapat seorang pengemis yang berpakaian compang camping dan kotor, Waktu melihat si gadis, ia mendekati buat minta sedekah. Kasihan Nona, tolonglah pada orang tua yang tak berfertuan ini ratapnya. Angkoh tertegun demi mendengar ratapan pengemis itu. Kiranya dalam ratapan pengemis tadi mengandung dua suku kata QTJU atau tuan penolong yang menjadi kode dalam pelayan kau bila mengadakan hubungan di antara sesama anggota. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia merogoh sekeping metu uang terus ia lontarkan ke dalam tempurung si pengemis. Tetapi tiba-tiba ia lihat di dalam tempurung yang terdapat beberapa matu uang lainnya terselip pula sebuah benda yang berbentuk persegi. Waktu ia menegasi, ternyata benda itu adalah Tianhu dari Pek Lian Kau. Tak tahan lagi ia menjadi terkejut. Angkoh melangkah masuk ke dalam rumah gubuk UU dan Alangkah terperanjatnya demi dilihatnya. Sementara itu, si pengemis ketika nampak di sekitarnya tiada seorang pun, sembari merogoh metu uang dalam tempurung dengan suara pelahan ia berkata, kedai beratap rumput di depan sana, di depan pintunya tertambat seekor anjing. Angkoh menuntun kembali keledainya, ia mencari suatu kedai lain untuk bermalam. Kedai itu tidak banyak tamu, maka keadaannya rada sepi, apabila hari sudah malam angkoh lantas meringkasi pakaiannya, melalui jendela kamarnya dengan enteng sekali ia keluar dari kedai itu, ia berlari menuju tempat kejurusan di mana si pengemis memberitahunya tadi. Kira-kira tiga atau empat li setelah ia tempuh, terdengar olehnya suara menggonggongnya anjing, ternyata di antara sawah gandum yang tumbuh lebat terdapat sebuah rumah beratap rumput alang-alang kering. Sampai di sini angkoh memperlambat langkahnya, ia maju dengan hati-hati. Sementara itu tiba-tiba dari tempat gelap meloncat keluar seorang. Bulan ada di mana orang itu menegur. Matahari terbenam segera ia muncul jawab angkoh. Dalam tanya jawab ini kiranya suku-suku katanya mengandung juga satu huruf bing yang terdiri dari gabungan huruf bulan dan matahari. Maka tanpa ragu-ragu lagi orang itu mempersilahkan angkoh masuk ke rumah beratap rumput itu, pada sebuah balai-balai di dalam rumah. Duduk seorang, begitu melihat dengan cepat sekali angkoh berlari maju terus merangkulnya dengan kencang. Orang ini bukan lain ialah ayahnya, Pek Ting Joan. Dari mana ayah mengetahui aku telah sampai di sini tanya angkoh. Pengemis yang kau jumpai itu adalah Gon Moli, mengapa kau tidak mengenali dia ujar Pek Ting Joan. Hebat sekali Kerr ia menyamar, sampai aku kena dikelabui sahutnya kemudian anakku, Kyu Chu besok akan datang. Malam ini kau harus menyelesaikan suatu tugas Pek Ting Joan berkata pula. Urusan penting apakah itu, ayah tanya angkoh heran. Maka Pek Ting Joan lantas membisikkan ke telinga putrinya itu untuk memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Habis mana ia mengeluarkan pula obat poles dengan peralatannya dan diserahkan pada angkoh. Urusannya cukup penting, hendaklahkah selesaikan dengan baik, sudah itu Gon Moli masih hendak membawanya berangkat orang tua itu berpesan lagi. Tidak lama kemudian, di atas rumah penginapan yang pertama di mana angkoh mampir siang tadi telah kedatangan tamu, angkoh berjongkok di luar jendela, ia mengeluarkan seekor burung-burungan bangau yang terbuat dari tembaga, dengan patuknya yang lancip ia menusuk pecah kertas daun jendela, menyusul mana dari mulut burung-burungan itu menyembur keluar asap tebal. Tanpa ayah lagi segera angkoh masuk ke dalam kamar dan mengobrak abrik buntalan yang mereka bawa, ia berhasil menggeledah sepucuk surat, habis itu malam-malam ia kembali ke rumah beratap rumput tadi. Melihat surat yang dapat dirampasnya itu. Peting Johan tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Surat apakah ini, ayah tanya angkoh yang kurang mengerti. Nyata kau belum tahu, surat ini adalah surat penting yang dikirim oleh Tutop Goanswe kepada Nilan Kongcu, sepanjang jalan kami menguntit dan baru berhasil sekarang, sahut Pek Tim Johan menerangkan. Tatkala itu, pemerintah jenggot mendapat berita laporan bahwa Pek Lian Kaucu telah merambah masuk ke daerah Holam dan sekitarnya, maka sepanjang jalan dijaga dengan keras, mereka ingin meringkus pemimpin agama liar ini. Hari itu di jalan raya ada dua penunggang kuda berdandan sebagai perwira sedang melarikan kuda mereka laksana terbang. Seorang di antaranya matanya bersinar, itulah Pek Lian Kaucu Ongbing, usia ketua agama ini sudah mendekati enam puluhan, tetapi karena pandainya ia melatih diri, parasnya masih belum tampak setua usianya. Kawan seperjalanannya berusia belum ada tiga puluh, tampaknya gagah, alisnya tebal dan wajahnya bengis. Ia adalah murid pertama dari Butun Tojin di Godisan, namanya yang asli adalah Hoatang, kepandainya yang diperoleh dari Godipei sudah boleh dikatakan di tingkat kesempurnaan. Sejak ia turun gunung ia menukar namanya dengan Iehong, karenanya jarang orang luar yang mengetahui asal-usulnya, terhadap dia ini Ongbing cukup menghargainya dan dianggap sebagai salah seorang kepercayaannya, bahkan ia diangkat sebagai panglimanya. Begitulah di bawah tipu yang diatur pertinjuan, mereka berdua telah menyamar sebagai perwira bawahan Tutok, dengan membawa surat perintah rahasia dari Tutok untuk Ciongkoan, sepanjang jalan masih diberi pula surat izin. Perjalanan, maka dengan aman tiada yang berani merintangi mereka, beberapa hari kemudian mereka sudah sampai di Lengpo. Karena begundalnya yang cukup banyak di tempat-tempat yang mereka lalui, ditambah lagi perlindungan dari pemimpin-pemimpin lainnya yang mengikut di belakang mereka, maka mereka menduga setelah lewat Ciongkoan, tentu ada kiam hek dari Hong Tong Pei yang akan menyambut mereka. Meski tipu daya Pak Ciongkoan sudah cukup rapi tetapi hidung mata-mata pemerintah Jingg ternyata tidak kalah tajamnya, jagoan-jagoan di bawah nilan yang lup pun sudah mencium bau bahwa Ong Bing sudah lewat Hok Busan, yang tidak mereka ketahui ialah dengan care bagaimana ketua agama liar ini bisa mengelabdoi petugas-petugas penjaga pada pos-pos sepanjang jalan. Namun sia-sia saja mereka berusaha mencegap dan menghadangnya. Akhirnya sejumlah jagoan dari kerajaan ditugaskan juga bantu menjaga. Pada waktu lohor, terdengar suara kelenengan yang menggema bercampur dengan suara drapan kaki kuda yang cepat, kedua penunggangnya laksana terbang sedang mendatangi. Sesudah penjaga memeriksa izin perjalanan yang menunjukkan tugas perintah Tutok Goanswe, tanpa dipersulit lagi kedua penunggang kuda itu lantas dilepaskan untuk meneruskan perjalanan. Akan tetapi Cijin Ho yang sedang meronda di atas benteng melihat wajah perwira yang rada tua itu seperti sudah pernah ia kenal, maka segera ia turun ke bawah buat bertanya. Karena pemeriksaan ulangan ini, perwira muda tadi menjadi marah. Kami ada tugas penting, mengapa sudah diperiksa masih diulangi lagi, kalau terhambat, siapa yang harus bertanggung? Jawab debarnya kurang puas sambil menyerahkan surat izin jalannya. Cijin Ho sudah lama dinas dalam pemerintahan, maka sesudah melihat surat jalan itu tiada sesuatu yang mencurigakan. Ia pun berkata, aku yang rendah juga petugas dari markas besar, kalau kamu berdua ingin menghadap Nilan Kongcu, biarlah aku mengiringi ke sana. Tidak usah saudara melelahkan diri, waktu kami terlalu sempit dan harus segera berangkat, ujar perwira yang tua itu. Habis berkata ia memecut kudanya terus dilarikan keluar pintu benteng, sedang perwira yang muda menyusul di belakangnya segera menjamret kembali surat jalan yang diserahkan orang tadi. Karena sedikit terbentur dengan tangan orang, Cijin Ho menjadi terkejut, diam-diam ia merasa tangan orang ini begitu hebat, pasti bukan perwira pengantar surat dinas sembarangan. Sebelah utara dari Han Kokoan berdekatan dengan Sungai Kuning atau Hang Ho, apabila keluar dari benteng itu dan mengikuti jalanan besar yang menuju ke Cheongkoan, untuk kuda yang cepat larinya cukup sehari semalam sudah bisa sampai. Begitulah Cijin Ho dan Ling Go berdua terus menguntit sambil mencari berita sepanjang jalan. Pada waktu maghrib mereka sudah sampai di muara sungai Sin Leng, di depan mereka melintang sungai Heng Long Ho. Ketika Cijin Ho bertanya kepada penjaga muara sungai ini, ia mendapat keterangan bahwa belum ada dua penunggang kuda yang menyeberang sungai, diam-diam Cijin Ho merasa aneh, di sekitarnya sini tiada tempat penyeberangan lain lagi yang bisa dipergunakan untuk melintasi sungai ini. Mereka berdua membagi dua jurusan buat mencari. Sebelah mereka adalah hutan lebat, dan sebelah yang lain adalah sawah yang penuh tumbuh jawawut yang menguning hingga sampai ke tepi sungai. Kata Cijin Ho pada Ling Go, kini hari sudah gelap, coba kau memutar ke dalam rimba untuk memeriksanya, biar aku mencari ke tepi sungai. Sebelum tengah malam kita kembali bertemu di sini, Ling Go memisahkan diri ke jurusannya sendiri, sedang Cijin Ho pun menerobos di antara sawah jawawut yang tingginya melebih orang, justru ini merupakan penghalang baginya, maka ia terus maju menuju ke tepi sungai. Tengah asik ia menyusur dalam sawah jawawut lebat itu, tiba-tiba ia melihat ada sinar api yang berkelebat di seberang sungai, tidak lama kemudian, di dalam semak alang-alang di seberang sana terlihat ada orang yang melepaskan bola api, hanya sekejap saja sinar api itu berkelebat di angkasa, kemudian lantas lenyap kembali. Cijin Ho mengerti tanda pemberitawan di kalangan Kangong, betul juga segera ia nampak dari seberang sungai sana dengan pelahan-lahan mendatangi dua buah kapal layar besar, ketika sampai di tengah sungai, mendagak kapal layar itu menurunkan sebuah sampan kecil yang dibuang ke semak alang-alang tadi, menyusul mana secara remang-remang tertampak dua sosok bayangan orang naik ke atas kapal layar itu. Cijin Ho lebih curiga lagi, ia merangkak mendekati tepi alang-alang tadi, dari sini ia mengikat segebung batang jawawut dan diapungkan di atas air sungai, dengan menggunakan gebungan jawawut ini, ia berenang menuju ke kapal layar. Dari jauh ia lihat tiada sinar api dalam kapal itu, tetapi sesudah dekat baru ia ketahui bahwa semua jendela kapal sudah diselubungi dengan kain hitam, karena itu sinar lampu tidak dapat menembus keluar. Cijin Ho menyembunyikan dirinya di antara gebungan jawawut, kedua kakinya mendayung, dengan demikian secara pelahan dapatlah ia merembet naik ke dinding kapal, dengan menggemblok pada dinding kapal ia mengintai ke dalam. Dalam ruangan kapal ternyata terang-benderang, di tengah ruangan terdapat sebuah kursi besar berlapis kulit macan, seorang dengan tangan mencekal kipas dari bulu dan berdandan sebagai orang pertapaan sedang duduk di sana, di sampingnya banyak berdiri pengawal bersenjata. Cijin Ho kenal orang ini bukan lain ialah orang yang menyamar sebagai perwira siang tadi. Sementara itu dari luar masuk pula belasan laki-laki gagah dan bergantian maju memberi hormat. Cijin Ho menjadi makin heran dan terkejut karena laki-laki yang masuk belakangan ini kebanyakan adalah pemimpin dari kalangan Liok Lim di daerah Siam Sai dan Holam. Tidak lama kemudian, dari luar terdengar laporan bahwa Li Chiang Kun telah kembali dengan cakar alap-palap yang berhasil ditangkapnya. Apabila tirai kuning tersingkap, maka masuklah seorang kakek dengan tangannya mengempit seorang, setelah berada di dalam ruangan segera ia membanting tawanannya itu ke geladak kapal. Waktu Cijin Ho menegasi, orang yang menggeletak di depan Ong Bing itu ternyata bukan lain adalah kawannya sendiri yaitu Siow Song Sin Linggo. Keruan saja ia menjadi kaget hingga mengeluarkan keringat dingin. Dalam pada itu terdengar pula dari belakang suara air didayung, waktu ia berpaling, maka tertampaklah di atas sungai sebuah sampan sempit sedang mendatangi dengan cepat, di atas sampan berdiri seorang imam tua yang memakai jubah bergambar patkwa dari sulaman benang. Emas, dalam sekejap saja imam itu sudah berada di atas kapal layar besar itu. Sampai di sini Cijin Ho tak berani mengintai lebih lanjut, ia meloncat ke dalam air lagi dengan maksud kembali. Tak ia duga, baru saja ia hendak kabur, mendadak jendela kapal terbuka dan si imam tua tadi telah muncul sambil membentak, hendak lari kemana kau, Cijin Ho berbareng itu sebelah tangannya diulur, maka segera Cijin Ho merasakan sambaran angin di belakang kepalanya, seketika rambutnya kena di jambak orang, matanya berkunang-kunang dan pandangannya kabur, maka tak sadar lagi ingatannya. Kembali pada Giyok Bin Yaohou. Sesudah Hangko berangkat hingga dua hari masih belum nampak kembali, hati gadis ini menjadi khawatir, ia tidak tahu apakah Hangko selamat atau celaka akibat menemui Nilan Yangyo itu. Sementara itu lukanya sudah pulih kembali, dari tuan rumah ia meminjam sebatang pedang dan dicobanya memainkan dengan sebelah tangannya, ia merasa keadaan dirinya saat ini tidak mengurangi kegesitannya dibandingkan pada waktu tangannya masih utuh. Maka sekembalinya ke dalam kuil segera ia mengutarakan keinginannya turun gunung buat mencari Hangko. Pada malam itu juga ia lantas meninggalkan King Tai Si, ia kembali ke Pek Lian Eng. Nampak lukanya sudah sembuh, sudah tentu liok DJ ini koh girang sekali.